Hei teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fendi Arta Kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kembali tentang keajaiban sedekah yang saya lakukan di masjid Dimana saya melakukan sedekah sebesar 10.000 rupiah Kira-kira berapa sih yang saya dapatkan setelah saya melakukan investasi akhirat sedekah di masjid Perlu kalian ketahui, niat saya bikin video ini bukan untuk riak ya Atau untuk menyombongkan diri bahwa Ternyata saya itu tiap Jumat sedekah 10.000 Tidak ada niatan seperti itu Niat dari video saya ini ingin memotivasi kalian yang saat ini masih punya keraguan ya Mau ngasihkan sedekah ke masjid 10.000 infak ke masjid itu Nanti dapat balinan apa enggak gitu ya Jadi di video kali ini saya ingin membuka mata batin kalian Membuka open-minded pikiran kalian Bahwa ternyata sedekah kita itu ternyata kalian yang kalian sedekahkan ke masjid itu ternyata boleh loh Boleh loh kalian niatkan untuk hajat kalian Jadi kalian punya hajat apa itu kalian bisa loh Mengasihkan sedekah itu dengan niat atau tujuan tertentu Jadi bukan hanya mendapatkan ridho atau pahala dari Allah Tapi ternyata kalian bisa meletakkan hajat kalian di uang yang kalian berikan ke masjid itu Nah kira-kira biasanya apa sih hajat yang bisa kalian berikan Waktu kalian melakukan infak ke masjid Yang pertama kalian bisa Dekah itu kalian doakan untuk orang tua kalian yang sudah meninggal Itu bisa Lalu kalian punya hajat tertentu Kalian bisa sampaikan waktu kalian melakukan infak ke masjid Itu bisa Lalu kalian misalkan kalian ada masalah yang berat ya Kalian bisa berdoa kepada Allah Dan mengharapkan agar masalah kalian itu sudah diringankan dengan kalian bersedekah ke masjid Itu juga bisa Atau kalian sekarang saat ini sedang pdkt dengan cewek gitu ya Dan kalian itu juga bisa melakukannya seperti itu Pokoknya itu kalian bisa niatkan apapun itu Misalkan kalian ingin kaya atau kalian ingin punya duit lagi gitu ya Nanti insya Allah sama Allah itu Apapun yang kalian asalkan waktu kalian sedekah ke masjid itu kalian ikhlas ya Setelah kalian masukkan kalian punya hajat apa itu masukkan Terus gak bisa dipikirkan uangnya itu Gak bisa dipikirkan Itu nanti balik benda yang gak usah dipikirkan Soalnya nanti itu urusannya sama Allah Jadi gitu ya Yang penting kalian ikhlas hati kalian ridho itu pasti nanti sama Allah dibalas Seperti yang minggu kemarin saya ingin bercerita kembali Bahwa setelah hari Hari Jumat saya sedekah itu ternyata hari Sabtunya itu ternyata sudah dibalas sama Allah Jadi sedekah saya di masjid itu langsung dibalas sama Allah Berupa Yang pertama saya mendapatkan Apa ya namakan Makan gratis ya Makan gratis bakso Itu saya dapat dua porsi Padahal jatah satu porsi ternyata waktu Sisa satu itu saya bawa pulang Jadi kan saya dapat dua porsi Misalkan harga bakso nya itu Rp10.000 Kalau dikali dua kan berapa Rp20.000 Itu sudah dua kali dari uang yang saya masukkan ke masjid Terus siangnya Sorenya itu sekitar jam tiga Dan saya dapat uang lagi Sebesar lima kali lipat dari yang saya sedekahkan tadi Itu dari saudara Perempuan saya Kakak saya Itu kenapa dia ngasih saya Karena dia mungkin Merasa apa ya Terbantu dengan Saya meminjamkan laptop ke dia Itu yang kedua Terus yang ketiga Pada hari Senin Ternyata saya sama ibu saya itu Ternyata dikasih lagi Dikasih uang lagi ya Itu Sepuluh kali lipat dari yang saya berikan di masjid Nah Bisa kalian bayangkan kan Ternyata hanya dengan Sepuluh ribu Saya bisa mendapatkan bakso Terus uang dari kakak saya Sebesar lima kali lipat Terus dapat dari ibu saya Sebesar sepuluh kali lipat Dan Alhamdulillah Pada hari ini Senin Uang saya di Google AdSense Jadi hasilnya YouTube selama ini Itu juga cair Alhamdulillah Padahal biasanya Kalau kita dapat email dari Google Itu selangnya itu Biasanya Dari pihak Google Ke bank itu Di transfernya antara 2-3 hari Dan Alhamdulillah Belum sampai 1 hari Uangnya itu langsung dicairkan Ke rekening saya Jadi mungkin saya merasa Ternyata Oh Alhamdulillah Dengan hanya sepuluh ribu Saya bisa mendapatkan Rejeki yang Berkali-kali lipat Dari yang saya Berikan ke masjid Gitu ya Jadi Kalau kalian Ikhlas dan ridho Itu insya Allah Rejeki kalian itu Bisa lebih banyak Daripada yang Kalian berikan Gitu ya Jadi Semoga di video ini Bisa membuka Pikiran kalian Ternyata Dengan kalian infak Atau sedekah ke masjid Ternyata tidak akan Membuat kalian itu miskin Ya Meskipun Uang saya Waktu saya sedekah Ke masjid itu Uang saya itu tinggal 20 ribu Satu lembar Uang 10 ribu Yang warna ungu itu Dan dua lembar Uang 5 ribuan Jadi uang 5 ribu Terus diminta Ibu saya 5 ribu Berarti uang saya Didomba itu Cuma 5 ribu rupiah Pada hari Sabtu Dan Alhamdulillah Pada Siang Dan sorenya Itu langsung di Kembalikan sama Allah Sebesar 5 kali lipat Ya mungkin sedikit Mungkin sedikit Menjadi gambaran Kepada kalian Bahwa dengan sedekah Tidak akan membuat Kalian itu miskin Tidak akan membuat Kalian kekurangan Bahwa bahkan Sama Allah nanti Itu akan dibalas Berupa kesehatan Berupa makanan Jadi kalian tidak akan Kelaparan Dan mungkin akan Dalam bentuk Uang juga Mungkin video singkat ini Bisa memberikan Sedikit inspirasi Kepada kalian Untuk tidak Tidak apa ya Tidak berat Untuk melakukan sedekah Jadi kalian itu akan Jadi lebih bersemangat Untuk mengejar dunia Dan juga Mengejar akhirat Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel ini Agar jumlah subscriber Di channel ini Bisa bertambah Dan tentunya Memberikan manfaat Untuk kalian semua Terima kasih